Reporter kami Zaki Husein menemui Din Minimi di Julok Aceh Timur. Kepada Zaki, Din bercerita tentang banyak hal termasuk tentang tuntutannya agar KPK mengusut APB di Aceh. Juga tentang amnesti yang diusulkan Kepala Bin Sutyoso untuk diberikan kepada dirinya. Ambil senjata itu, Pak. Itu benar-benar dari hati gitu. Dari hati kecil. Benar-benar untuk memperjuangkan hak-hak rakyat gitu ya, Pak. Insya Allah sampai saat ini saya udah 4 tahun jadi beronan polisi. Belum pernah saya menghanyati manusia bahpun binatang. Gak saya tembak arimau, gak saya tembak gajah walaupun dalam hutan saya tinggal. Manusia pun gak pernah saya tembak. Saya mengingatkan berarti manusia ini sama sama kita. Maksud Allah. Setelah berdamai, setelah menyerahkan diri para pelikian ini bagaimana, Pak? Insya Allah sampai sekarang, dari hutan sampai sekarang pun saya udah bebas kayak gini. Sebelum saya selesaikan pekara anak yatim dulu sama Enong Bale. Yang kemungkinan pun tentara saya gak mungkin saya lepas dulu. Dari dalam tutupan Bang Din itu, salah satunya KPK turun ke Aceh. Nah itu bagaimana, Pak? Kalau memang KPK turun ke Aceh, cukup sangat baik kalau bagi aku. Karena disitulah kita tahu beliau itu dalam permintaan Aceh. Atau ada korupsi atau tidak. Atau ada dibangun di raya untuk Aceh atau tidak. Yang sesuai atau tidak? Nah, saya memang sangat setuju itu. Sejauh apa, Bang? Dukungan masyarakat? Insya Allah. Bang Din di hutan kemarin seperti itu. Kalau dari sini kita bilang sampai ke sana ke Bang Pidi, Melabuh, Betung, Nagan Raya, Calang. Kalau darah-darah tiro udah mainan kita bilang. Nah, udah selalu balik-balik, balik-balik kita bilang. Nah, semana saya pikir nggak pernah masyarakat berarti menolak saya. Itu yang saya bangga-banggakan masyarakat. Mana saya pikir walaupun nggak bisa diantara ini rokok, besok tetap diantara. Itu yang sangat saya terima kasih sekali kepada masyarakat. Itu yang saya memang saya akui pun. Kalau nggak ada masyarakat, nggak mungkin saya selamat. Itu untutan yang Bang Din itu sudah sampaikan dan kemudian dipenuhi oleh Bapak Presiden Jokowi. Itu juga diharapkan. Tapi selanjutnya apa lagi, Bang? Untuk membangun ini apa lagi? Insya Allah kalau memang mau nanti mengizinkan Bapak Presiden pun memberi permintaan saya sampai anggota saya bahpun masyarakat. Kita bangunkan. Karena hak Undang-Undang Bajasila yang wajib menjaga. Kita harus kalau bisa makin ramai Indonesia ini, kan? Jangan makin kurang. Nah, kalau menurut saya, kalau memang Bapak nanti mengikhlaskan, saya mau mengikhlaskan. Saya bukan badan saja mengikhlaskan, nyawa mengikhlaskan demi bangsa anak yatim. Nah, sakti yang menarik dari kasus Din Minimi ini, karena memang rekomendasi pemberian amnestinya masih menuai kontroversi. Ada yang menilai Din Minimi harus jalani proses hukum dulu sebelum mendapat amnesti? Banyak pro dan kontra memang ya. Sedangkan menurut pakar hukum Tata Negara Refri Harun, pemberian amnesti ini berarti seseorang dibebaskan dari segala proses hukum dan langsung dinyatakan bebas. Dan masih menurut Refri lagi, pendekatan amnesti ini bisa membawa kedamaian di Aceh. Karena pada dasarnya, pemberontakan yang mereka lakukan ini hanyalah bersifat politis. Nah, kini kita tinggal menunggu saja langkah apa yang akan diambil Presiden Joko Widodo terkait amnesti ini. Betul sekali.